Usai penyampaian nota pengantar DPRD Kabupaten Batanghari kembali menggelar paripurna bersama pemerintah daerah. Agenda paripurna kali ini yakni penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar rancangan APBD Perubahan 2019. Selasa 6 Agustus, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna bersama pemerintah daerah. Agenda paripurna kali ini yakni penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Wakil Bupati Batanghari Sopya Yusuf. Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Muhammad Mahdan didampingi Wakil Ketua LP Sina dan Sekwan Aminullah. Tampang hadir Wakil Bupati Batanghari Sopya Yusuf, para anggota Dewan, unsur Porko Pimda dan para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari serta sejumlah tamu undangan. Pada paripurna ini satu persatu fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum terhadap nota pengantar RAPBD Perubahan diantaranya fraksi PAN, PKB, Golkar, PDIP, Demokrat, Gerindra dan fraksi PKS. Dalam pemandangan umum tersebut terdapat beberapa catatan legislatif melalui masing-masing jurubicara fraksi. Seperti yang disampaikan oleh jurubicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Uniarti Henda Ningsih, selain menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah terkait peningkatan pendapatan daerah. Namun, fraksi PKB meminta kepada pemerintah Kabupaten Batanghari untuk memperhatikan pengelolaan keuangan daerah, serta pengalokasian yang berkesetaraan dan berkeadilan sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan adanya peningkatan biaya belajar daerah, kami meminta kepada Saudara Bupati Batanghari untuk tetap memperhatikan pengalokasian yang berkesetaraan dan berkeadilan, sehingga penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, juru bicara fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh Najamudin memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Batanghari terhadap pengelolaan keuangan terutama pada item belanja tidak langsung yang bersumber dari belanja daerah yang terjadi peningkatan sebesar 2,98 persen dari anggaran Rp793.013.000.000 lebih. Peningkatan ini diharap dapat meningkatkan pelayanan dan dapat dilaksanakan secara transparan sehingga memberikan perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat Batanghari. Tampahan pelanjar CPNS untuk menjadi mengganti kekurangan tahun anggaran 2018 serta penyempurnaan standar tampahan penghasilan kawai daerah sipil TPNS. Kami dari Praksi Partai Gerindra memberikan masukan pengelolaan dana ini disertakan dengan peningkatan pelayanan. Terima kasih.